Intro Pores Metro Jakarta Timur menggelar giat operasi kemanusiaan jaya dan penegakan hukum pelanggar COVID-19 di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur pada selasa sore. Pada kegiatan kali ini, petugas tim pemburu COVID-19 menyisir pasar. Untuk para pedagang dan pengunjung pasar yang kedapatan tidak memakai masker, langsung dibawa ke posko untuk dilakukan rapid test dan rapid antigen oleh tim medis. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Ari Ardian Risadi, ada pun alasan menjadikan Pasar Induk Keramat Jati sebagai target operasi lantaran adanya mobilitas warga yang cukup tinggi. Bahkan hampir setiap harinya banyak warga dari luar Jakarta yang masuk untuk mengirimkan sayur dan buah-buahan. Dengan begitu, potensi penyebaran COVID-19 sangat tinggi. Rapid test ini diprioritaskan kepada pembawa barang dari luar kota. Rapid test ini diprioritaskan kepada pembawa barang dari luar kota. Jika nantinya didapatkan hasil reaktif, maka orang tersebut langsung dirujuk ke puskesmas setempat untuk kemudian dilakukan tes PCR. Kegiatan operasi ini nantinya akan dilakukan selama sepekan ke depan. Dekat-dekat, jadi hari ini, Forest Metro Jakarta Timur bersama dengan tim pemburu COVID-19 melaksanakan kegiatan rapid test dan rapid antigen gratis di Pasar Induk Keramat Jati. Ini merupakan program dari Polda Metro Jaya, itu operasi kemanusiaan jaya, dan penegakan protokol kesehatan COVID-19. Kenapa dilaksanakan di sini? Karena memang di sini lalu lintas orang dan barang cukup tinggi. Di sini setiap hari, orang-orang dari luar daerah masuk ke pasar ini untuk mengirimkan buah-buahan ataupun sayur. Seperti dari Medan, membawa jeruk, dari Lampung, membawa kelapa, dari Jawa, ada yang bawa bawang putih. Sehingga potensi penyebaran di sini cukup lumayan, dan kita lakukan antisipasi dengan melakukan rapid test dan rapid antigen secara gratis. Dan kita berikan mereka surat keterangan juga secara gratis. Dari Jakarta, Fira dan Buntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!